Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan menanggapi pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU Hashim Asyari. Menurutnya, semua hal yang buruk pada akhirnya akan terlihat. Saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah pada Senin, 5 Februari 2024, Anies mengungkapkan hal tersebut dalam pepatah Jawa, becik ke titik ala ketara. Anies mengaku kerap menegaskan pentingnya mengutamakan etika, tak terkecuali dalam berpolitik. Untuk itu, ia mengapresiasi sikap DKPP karena memberi peringatan pada pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu ini. Menurutnya, terungkapnya pelanggaran etik oleh Ketua KPU menjadi pengingat bagi semua pihak untuk tidak menabrak aturan. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Dalam putusannya, Hashim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Raka Bumingraka sebagai calon wakil presiden. Hal ini karena proses pendaftaran dilakukan tanpa mengubah syarat minimum capres-cawapres pada peraturan KPU sesuai putusan MK. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam komisioner KPU. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lalu, Tribun X sekarang.